Nah yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang array Jadi array ini adalah struktur data yang salah satu ya Salah satu struktur data dan pasti kalian sudah familiar dengan istilah array Karena pernah dipelajari di dasar-dasar pemrograman The array is the most commonly used data storage structure Jadi array ini adalah struktur data, struktur penyimpanan data yang the most commonly used Yang paling banyak digunakan Because array are so well known, karena array ini sangat terkenal They offer a convenient jumping of place for introducing data structures Forcing how object-oriented programming and data structures related to one another Jadi intinya adalah bahwa array ini menawarkan kemudahan dalam proses penyimpanan data Dan juga nanti sebagai pengantar ke object-oriented programming Dan ini ada hubungannya Oke nanti kita akan coba lihat Dan di bab ini itu ada pengantar tentang array dalam java Dan juga mendemonstrasikan homemade array kelas Jadi sebuah kelas dari array yang kita buat sendiri Homemade Dibuat di rumah Istilah Kayak makanan aja ya Homemade Kita juga akan coba melihat jenis khusus dari array Yaitu the order array Atau array yang sudah terurut ya In which the data stored in ascending Dimana datanya itu disimpan secara menaik Dari yang terkecil ke yang terbesar Or descending Key order Atau menurun Ya Key order Urutan This arrangement makes possible a fast way of sourcing of a data item Misalnya the binary search Jadi susunan ini Apakah itu urutan menaik atau menurun Itu Membuat Proses pencariannya itu nanti akan Cepat Iya kan Kalau kita mencari Sebuah data Di data yang sudah terurut Itu akan lebih Mudah Ya kan Karena datanya sudah diurutkan Tapi coba bayangkan Kalau melakukan proses pencarian Pada data yang Belum terurut Maka Ya Mau gak mau Kita harus cek Satu-satu Gitu ya Nah We will start the chapter With a java workshop Uplet That's Source in Searching and Delation and Array Ada istilah java workshop Uplet Tapi disini Saya juga belum Meng-explore Lebih Jauh Tentang java workshop Uplet ini Jadi nanti Ini semacam Apa ya Graphical user interface Jadi Semacam Visual Bagaimana Proses Insertion Insertion itu Maksudnya Kita nambah data Ke array Searching Berarti proses pencarian Dalam array Mudian Delation Itu proses Menghapusan data Dalam array Then we will Show Some Sample java code Kemudian nanti Ada contoh Program javanya juga Oke Nah ini Array workshop Uplet ini Ya Jadi saya Juga belum Explore Lebih Jalan Jadi Saya Nggak akan Bahas Untuk Terkait Hal ini Tapi di sini Coba lihat Dia ngasih Contoh Anggap aja Misalkan Kamu adalah Kamu sedang Melatih Kids League Baseball Jadi Baseball Anak kecil Liga Baseball Anak kecil And you want To keep track Dan kamu ingin Apa Memantau terus Of which players Pemain Mana saja Yang hadir At the practice field Di lapang Latihan And what you need Apa yang kamu butuhkan Is an attendance Monitoring program Yang kamu butuhkan adalah Sebuah program Untuk memonitor Kehadiran For your laptop Untuk laptopmu Yaitu Sebuah program Yang Maintains Database Yang menjaga Database Ya Dari setiap Pemain Dari semua pemain Who have shown up For practice Ya Sudah datang Untuk berlatih You can use A simple data structure Kamu Bisa menggunakan Struktur data Yang sederhana To hold this data Ya Menyimpan data ini There are several actions You would like To be Able to perform Ada beberapa aksi Yang mungkin Kamu dapat Lakukan Pertama Insert a player Into data structure Jika ada pemain Yang datang Kita masukin Ke database Kalau ada temen Apa Pemain yang data Yang baru datang Itu dimasukin Ke database Ya kan Insert Namanya Kemudian Check To see Whether a particular player Is present Kemudian Cek Apakah Pemain tertentu Itu hadir Atau enggak By searching For the player's number In the structure And most of them Proses pencarian Misalnya Nomor pemain Berapa Itu kata kuncinya Delete a player From the data structure When the player goes home Kemudian kita Hapus Pemain Dari Data Struktur data Dari database Ketika pemain Tersebut Pulang These three operations Jadi kalau kita lihat Gambarannya tadi Itu paling tidak ada Tiga Proses Ada insertion Proses penambahan data Kemudian searching Proses pencarian data Dan Delation Proses penghapusan data Dan Ketiga proses ini Will be fundamental Once In most of the Data storage structures We will study in this book Dan ini adalah Proses yang sangat Fundamental Pada kebanyakan Struktur penyimpanan data Yang nanti akan Dipelajari Di buku ini Will often begin The discussion Of a particular Data structure By demonstrating it Oke Tapi disini Ada demo dulu Katanya dengan menggunakan Workshop Applet ini Nah harapannya Will give you a feeling Akan memberikanmu Sebuah Rasa Forward The structure And its Untuk Ada Pergambaran Pergambaran Gimana sih sebenarnya Struktur Penyimpanan data Dan juga Algoritmanya Nah before we launch Into Oke Sebelum nanti Jelaskan Penjelasannya Nah ini Ada Workshop Applet Dari Array Yang menunjukkan Bagaimana Sebuah Array Bisa digunakan Dalam proses Insertion Searching And Direction Oke ini Cara mulainya Nanti ada di Appendix A Ini bisa kalian Nanti baca lagi Nah Gambar 2.1 Ini menunjukkan Hasil Array Yang Terdiri dari 20 elemen Coba lihat disini Jadi Array Ada 20 elemen Dari index ke 0 Sampai index ke 19 Ya 10 of which Have data items In them Nah 10 diantaranya Itu sudah Mempunyai data Ya Dari index ke 0 Sampai index ke 9 Itu sudah ada datanya Dan You can think of These items Are represent your Oke Kamu bisa Memikirkan Atau coba Bayangkan Bahwa Data yang ada disini Itu merepresentasikan Pemain Baseball Move Jika kamu tadi Anggaplah Sebagai Seorang pelatih Pemain Baseball Anak kecil Imagine That each player Has been Issued a team search Bayangkan Bayangkan Bahwa setiap pemainnya Sudah diberikan Kaos team Dengan Nomor Punggung Yang ada di belakang To make things Visually interesting Untuk membuat Segaranya Menarik Secara visual The t-shirt The shirt comes In a variety of colors Jadi Bajunya itu Katanya warna-warni You can see His player's number And shirt color In the array Tidak kelihatan Kalau color Oke Tapi disini Ini Bayangkan aja Angka-angka yang ada disini Adalah Nomor Pemain Nomor punggung Pada pemain Dan ini Menunya Dari workshop Update The new Field Insert Find Delt Dupes Oke Dupes Oke itu Berarti Duplikat Oke ya Ini boleh double Kalau no duplse Berarti Tidak boleh double Ini numbernya Mungkin Kalau melakukan Pencarian Atau penambahan Tinggal disini Nanti Akan dimasukin Insert Kalau melakukan pencarian Ini kata kuncinya Disimpan disini Di number Oke Please update Demonstrate Nah ada tiga Prosedur Katanya Insert button Untuk menambah data Find button Untuk melakukan proses pencarian Dan del Untuk melakukan Penghapusan data Oke Gitu lah Oke kita lanjut ke insertion dulu Start with the default arrangement Jadi misalnya Defaultnya Udah tadi ya Udah ada Oke sorry Ini defaultnya ada 20 cell Jadi arraynya itu Ada 20 elemen Atau 20 cells Dan 10 nya Sudah ada datanya And the no doubts button selected Kemudian No duplicates ya Jadi Nggak boleh ada duplicate Si Nomor punggungnya itu Jadi setiap orang Nomor punggungnya beda-beda You insert the baseball player's number into the array When the player arrives Jadi kamu nambahin Nomor pemain Baseballnya itu Ketika Kedalam array Ketika Si pemainnya Datang di Lapangan Olahraga Lapangan latihan Setelah Having been drop off by a parent Setelah Di Drop off Drop off itu berarti Dianterin Sama orang lain To insert a new item Nah untuk nambahin item baru Press insert button Jadi ketik dulu 6, 7, 8 Misalnya Terus nanti Tinggal pencet tombol Insert button Oke Itu cara menginsert Dengan workshop Upgrade tadi Untuk Apa ya Lebih menarik aja Secara visual Memudahkan Pemahaman Oke Terus kita coba lihat Searching Nah berarti Kita masukin dulu Nomor punggungnya Kemudian nanti Pencet Find Kalau deletion Berarti Ketik dulu Kata kuncinya Nomor yang mau Didelete Kemudian Pencet delete To delete an item Coba lihat Untuk menghapus Sebuah item You must First find it Kamu harus Pertama harus Mencari nya dulu Apakah data Yang mau kita hapus Itu ada Dalam Penyimpanan data kita Nah jadi setelah 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 kita nulis Nomor The number Disini Maksudnya Nomor punggungnya Dari item Yang mau kita hapus Repeated Button Press Nomor punggungnya Step by step Dan seterusnya Jadi nanti akan ada Proses pencariannya dulu Intinya The next button Press delete the item Kalau ketemu Baru kita pencet And the cell Becomes empty Dan cell tersebut Akan Menjadi Kosong Tidak ada datanya Strictly speaking This step Isn't Necessary Nah Sejujurnya Langkah ini Tidak perlu Katanya Karena Because we are going to Copy over This cell And break Kita akan Copy ulang Cell ini But Glating the item Makes it clearer What is happening Tapi dengan menghapus Item itu Maksudnya Akan lebih jelas Apa sih yang terjadi Ketika mau kita hapus Ya Dia jadinya kosong Implicit in the Delation algorithm Is the assumption That holes are not allowed Nah Secara implicit Dalam Algoritma Penghapusan ini Itu ada Sebuah asumsi Dimana Holes Atau lubang Lubang itu Maksudnya Cell saya yang kosong Are not allowed Itu tidak Diperbolehkan In the right A hole is One or more Empty cell That have Fill cells Above them Jadi sebuah Lubang itu Adalah Satu Atau Lebih Dari Satu Cell kosong Atau Lebih Yang Sudah Terisi Cell-cell Yang ada Di atasnya Jadi Kalau kosong Itu misalnya Nah ini Bayangin aja Ini kan ada Data array Dari Index ke 0 Sampai Index ke 9 Misalnya Kita mau Hapus Index yang ke 5 Berarti kan Kosong Index ke 5 Nah ini disebut Dengan hole Hole itu Satu Atau Satu cell Kosong Atau lebih Yang Index-index Di atasnya Itu ada Datanya Nah ini Index ke 6 7, 8, 9 Kan ada Datanya Berarti ini Kosong Tapi ketika Yang dihapusnya Misalnya Cell nomor 9 32 Ini Tidak dihapus Sebagai Cell kosong Karena Di index Setelahnya Atau ke atas Yang lebih besar Itu Memang Kosong Gak ada Nilainya Jadi disebut Kosong Itu ini Kalau cell saya Di atasnya Have Field Sales Above Jadi Mempunyai Cell-cell yang Sudah terisi Di atasnya Maksud Di atas itu Add Higher Index Yang Indeks Lebih Besar Bilangan Indeks If holes Are allowed Jika lubang Lubangnya Dibolehkan All the Rissons Become More Complicated Semua Algoritmanya Akan menjadi Lebih Kompleks Kenapa Lebih Kompleks Because They must Check To see Whether A cell Is empty Before Examine Its Content Karena Mereka Harus Mengecek Untuk Melihat Apakah Cell-nya Kosong Atau Nggak Sebelum Kita Melakukan Proses Berikutnya Misalnya Sebelum Kita Melhapus Mencari Mencari Maka Kita Harus Selalu Mengecek Nah Itu Jadi Lebih Kompleks Jadi Kurang Efektif Kurang Efisien Dan Dan Juga The Algorithm Become Less Efisien Jadi Kurang Efisien Karena Mereka They Must Waste Time Buang Waktu Looking At Unoccupied Cells Untuk Melihat Cell-nya Yang Tidak Terisi Unoccupied For This Reasons Dengan Alasan Ini Occupied Cell Must Be Arranged Contagiously No Hall Cell-nya Yang Sudah Terisi Perlu Disusun Secara Berurutan Atau No Hall Tidak Perbolehnya Jadi Kebayang Nggak Kalau Hall Itu Dibolehkan Itu Akan Lebih Kompleks Kenapa Karena Kita Harus Selalu Mengecek Cell-cell Yang Kosong Itu Gitu Atau Gini Aja Coba Bayangkan Kita Punya Array Dari 0 Sampai 100 Yang Sudah Terisi Misalnya 10 Berarti Kan Yang 90 Kosong Kebelakang Terus Selama Proses Itu Misalnya Ada Yang Masuk Lagi Banyak Sampai Misalnya 50 Atau Bahkan Sampai 90 Kemudian Dari Situ Banyak Yang Dihapus Kalau Holes Dibolehkan Berarti Kan Banyak Yang Kosong Yang Dihapus Hapus Itu Banyak Yang Kosong Kalau Tidak Kalau Kita Tidak Menyusun Kembali Sel-sel Yang Sudah Terisi Itu Dideketin Nah Yang Kosong Itu Masalahnya Ketika Yang Kosong Banyak Maka Kita Harus Memastikan Misalnya Gini Kita Melakukan Proses Pencarian Data Proses Pencarian Data Pada Array Yang Berisi 100 Sel Kalau kita Mau mencari Satu data Maka Kita harus Apa Harus Ngecek Semua Elemen Meskipun Elemen itu Kosong Sampai Akhir Sampai Indeks 100 Harus Dicari Karena Bisa Jadi Data Yang Mau kita Cari Itu Ada Di Ujung Karena Sudah Dihapus Sudah Ditambah Dan Terus Tapi Kalau False Nggak Dibol Kita Hanya Ngecek Dari Indeks Pertama Sampai Data Yang Terakhir Di Dalam Array Kalau Datanya Ada 10 Hanya Dijari Dari 100 Itu 90 Dihapus Tapi Kita Kan Nggak Tahu Itu Sel Yang Mana Yang Dihapus Selain Kita Harus Ngecek Semua Sel Tapi Kalau Sudah Kita Mempaksan Sudah Deket Deket Ini Yang 10 Itu Maka Ya Sudah Kita Ngecek Cuman Dari 0 Sampai Indeks 9 Kalau Nggak Ditemukan Berarti Ya Udah Berarti Datanya Tidak Ada Nggak 99 Itu Kelebihannya Maksudnya Therefore After Locating The Spaces Item And Deleting It Jadi Oleh Karena Itu Setelah Kita Menemukan Lokasi Dari Item Yang Kita Yang Dicari Kan Ada Proses Pencarian Dan Deleting Dan Kita Menghapus Nya The Uplate Must Shift The Contents Of Each Subsequent Cell Down One Space To Fill Into Hole Nah Si Uplate Ini Harus Shift Menggeser The Contents Isi Dari Of Each Subsequent Cell Dari Setiap Cell Berikut Ya Jadi Kalau Indeks Yang Kelima Ini Dihapus Maka Indeks Setiap Indeks Berikutnya Cell Ke Enam Ketujuh Kedelapan Dan Kesembilan Itu Harus Digeser Harus Menggeser Ke Bawah One Space Satu Langkah Untuk Mengisi Lubangnya Itu Nah Jadi Gambarannya Gini Yang I Sebelas Ini Digeser Kelima Ke Indeks Kelima Ini Dieser Mundur Satu Langkah Mundur Satu Langkah Mundur Satu Langkah Sehingga Hasil Dari Proses Penghapusannya Akan Seperti Ini Jadi Hanya Dari 0 Sampai 8 Yang Ada Datanya Kebayang Ya Ini Proses Penghapusan Data If If Dietamin Cell 5 Is Delet Nah Ini Penjelasan Yang Barusan Sudah Saya Bahas A Deletion Requires Proses Penghapusan Ini Membutuhkan Dengan Asumsi No Duplicates Are Low Dengan Asumsi Tidak Ada Duplikasi Dibolehkan Searching Through An Average Of N Per Two Elements And Then Moving The Remaining Elements An Average Jadi Proses Pencarian Itu Rata-ratanya Adalah N Per Dua Nah Kalian Kan Pernah Belajar Apa Itu Efisiensi Waktu Ya Big O Time Efisiensi Kemarin Di Kuliah Pengantar Komputasi Komputasi Matematik Nah Disitu Kan Kalian Pernah Belajar Ini Best Case Worst Case And Average Case Jadi Dalam Menganalisis Efisiensi Algoritma Misalnya Dari Efisiensi Waktu Maka Atau Kelas Ini Belum Ya Saya Luka Jadi Proses Pencarian Itu Rata-ratanya N Per 2 Dimana N Itu Adalah Banyaknya Elemen Jadi Kalau Kita Punya Elemen 10 Berapa Rata-rata Kalau Kita Melakukan Proses Pencarian Itu Adalah N Per 2 N Per 2 Itu Seperti Tengah-tengah 5 Rata-ratanya 5 Kali Proses Pencarian Proses Pencarian Kalau Misalnya Sekuensial Berurutan Jadi Misalnya Kita Mau Nyari 38 Itu Kan Kita Carinya Dari Awal Dulu 84 Sama Nggak 61 Sama Nggak Dan Seterusnya Sampai Kita Ketemu Di Step Yang Ke 6 Ini Karena Dari 0 Nah Proses Pencarian Itu Kenapa Rata-ratanya N Per 2 Karena Kalau Misalnya Datanya Ditemukan Disini Berarti Kan Sekali Aja Proses Pencarian Proses Perbandingannya Apakah 84 Sama Dengan 84 Oh Iya Sama Ketemu Yaudah Berarti Kan Kita Nggak Usah Nyari Ke Belakang Proses Perbandingannya Hanya Sekali Tapi Gimana Kalau Datanya 32 Berarti Kan Ketemunya Baru Diakhir 32 Berarti 10 Kali Proses Perbandingannya Karena Dia akan Ngecek Satu-satu Dari awal Dan Seterusnya 10 kali Nah Kalau disini Berarti 2 kali Disini 3 kali Disini 4 kali Dan Seterusnya Sampai Disini 10 kali Berarti 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 10 kali Berarti 10 kali Berarti 10 kali 10 kali N per 2 N per 2 Disini Rata-ratanya N per 2 Kemudian Moving The remaining Elements Kemudian Memindahkan Elemen Sisanya Maksud Memindahkan Elemen Sisa Itu Kan Setelah Dihapus Nanti Akan Digeserin Mundur Satu Step Ke Belakang An average Optimal To fill up The resulting Hole Jadi Proses Pergeserannya Ini Juga Sama N per 2 Rata-ratanya Jadi Logikanya Gini Kalau datanya Yang dihapus Di awal Berarti Yang digesernya Ada 9 Iya kan Yang digesernya 9 Mundur Set 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 Gitu kan Proses Pergeserannya 9 kali Kalau data Yang mau Kita carinya Ditemukan Di cell Atau Yang Di cell Yang ini Datanya Ditemukan Di cell Yang Index Pertama Maka Yang digesernya Ada 8 Iya kan Jadi Kalau 1 Tadi 9 Kalau 2 8 Kalau Ditemukannya Di sini 7 Yang digesernya Kalau di sini 6 Di sini 5 Dan seterusnya Semakin 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 Di sini Maka Proses Pergeserannya Semakin Kecil Jadi Kalau ketemunya Di sini Semua Satu Yang digeser Kalau ketemunya Di sini Tidak usah Ada yang digeser Nah Kalau kita Rata-ratakan Berbagai Kemungkinan Tadi Rata-ratanya Juga Sama N Per 2 Proses Pergeserannya Itu Ingat Itu rata-rata Ini rata-rata Itu berarti Mempertimbangkan Semua Kemungkinan Oke Kita lanjut Ke The Duplicate Issue The Duplicate Issue Jadi Isu Penggandaan Yang maksudnya Ada elemen Yang Bernilai Sama Coba kita Lihat When you Design A data Storage Structure Ketika Kamu Mendesign Struktur Penyimpanan Data You Need To Decide Kamu Harus Memutuskan Kamu Perlu Memutuskan Apakah Item Item Itu With Duplicate Duplicate Keys Will Be Allow Apakah Item Yang nanti Akan Kita Simpan Itu Membolehkan Kata Kunci Yang Duplicate Yang Lebih Dari Satu Bisa Dua Bisa Tiga Dan Seterusnya Apakah Itu Dibolehkan If You Are Working With A Personal File Jika Kamu Bekerja Pada Data Orang Personel Itu Bisa Pegawai Gitu Ya And The Key Is An Employee Number Dan Kata Kunci Dari Setiap Personel Itu Adalah Employee Number Nomor Pegawai Maka Duplicate Don't Make Much Sense Maka Proses Apa Itu Penggandaan Atau Nilai Yang Bernilai Ganda Atau Nomor Pegawai Yang Bernilai Ganda Itu Tidak Masuk Akal Iya Karena Yang Namanya Nomor Pegawai Itu Kan Unik Biasanya Jadi Tidak Ada Dua Orang Yang Nomor Pegawainya Sama Atau Contoh Aja Mahasiswa Kalian Sebagai Mahasiswa Tidak Ada Dua Mahasiswa Yang Name Sama Atau Nomor KTP Setiap Orang Punya Unik Nah Sehingga There is No Point In Assigning The Same Number To Tool Logis Jadi Tidak Ada Apa Yang Tidak Ada Poin Gak Mungkin Gak Mungkin Kita Memberikan Dua Nilai Nomor Pegawai Yang Sama Ke Dua Pegawai Di Sisi Lain If The Key Value Is Last Name Kalau Kata Kuncinya Misalnya Adalah Nama Terakhir Then There is Distinct Possibility Several Employees Will Have The Same Key Value Maka Ada Kemungkinan Bahwa Beberapa Pegawai Itu Mempunyai Nama Belakang Yang Sama Nah Dalam Kasus Ini So Duplicate Sebelong Sehingga Data Yang Double Double Atau Mungkin Triple Itu Bisa Saja Terjadi Nah Jadi Sekali Lagi Katanya Sebelum Kita Menyimpan Data Kita Harus Amati Ini Dulu Apakah Data Yang Mau Kita Simpan Ada Kemungkinan Duplicate Atau Nggak Kalau Misalnya Setiap Data Yang Mau Kita Simpan Punya Key Key Itu Kata Kunci Itu Maksudnya Data Atau Informasi Yang Unik Dimana Setiap Orang Berbeda Kayak Meme Tadi Terus NIK Kemudian Nomor Pegawai Nah Itu Kan Unik Maka Itu Kita Bisa Pastikan Tidak Mungkin Ada Duplicate Tapi Kalau Tidak Ada Informasi Yang Unik Seperti Itu Maka Kita Harus Menyiapkan Kemungkinan Adanya Duplicate Coba Kita Lanjut Of Course Tentu Saja Untuk Pemain Baseball Tadi Duplicate Number Should Not Be All Jadi Bilangan Yang Duplicate Itu Harusnya Tidak Di Perbolehkan Keeping Track Of The Player Should Be Hard Untuk Menjaga Memantau Pemain Akan Sulit If More Than One Word The Same Number Jika Lebih Dari Satu Orang Memakai Nomor Yang Sama Ya Jika Kita Tadi Ingin Memantau Si Nomor Punggung Ini Ada Tidak Tapi Kalau Ternyata Ada Dua Orang Yang Menggunakan Nomor Punggung Yang Sama Nah Itu Ini Yang Mana Yang Tadi Dimaksud Nomor Punggung Yang Mana Karena Ada Dua Orang Nomor Yang Sama Jadi Dalam Proses Mengevaluasinya Nanti Akan Hard Sulit Karena Kita Harus Ngecek Nomor Punggung 9 Tapi Namanya Si A Nomor Punggung 9 Namanya Si B Itu Kan Akan Repot If You Are Writing Data Storage Program Jika Kamu Menulis Sebuah Program Penyimpanan Data Dimana Duplicate Tidak Diperbolehkan You May Need To Work Against Human Error Kamu Mungkin Membutuhkan Apa Penjagaan Terhadap Kesalahan Manusia Selama Proses Insertion Pemasukan Data By Checking Dengan Mengecek All the Data Items In The Array Dengan Mengecek Semua Data Yang Ada Dalam Array Untuk Memastikan Bahwa Tidak Ada Di Antara Mereka Already Has The Same Key Yang Mempunyai Kata Kunci Yang Sama Nilai As The Items Being Inserted Jadi Kalau Kamu Membuat Sebuah Program Yang Dimana Duplikat Tidak Diproblehkan Maka Kita Harus Menjaga Dari Kesalahan Manusia Karena Nanti Yang Masukin Manusia Misalnya Kita Masukin Nomor Punggung 9 Berarti Kita Harus Ngecek Apakah 9 Itu Yang Kata Kuncinya 9 Sudah Ada Atau Belum Dalam Data Yang Kita Maksud Yang Sudah Tersimpan Kenapa Karena Bisa Jadi Orang Yang Masukin 9 Tadi Itu Typo Atau Human Error Harusnya 19 19 Bukan 9 Kalau 9 Sudah Ada Sudah Ada Tersimpan Di Apa Di Data Penyimpanan Tapi Kalau 19 Belum Ada Nah Itu Kan Human Error Si User Masukin 9 Padahal Yang Dia Maksud 19 Karena Nomor 9 Sudah Ada Dalam Tempat Penyimpanan Ya Nah Berarti Kalau Misalnya Masukin 9 Ternyata Sudah Ada Bisa Dimunculin Ada Notif Atau Ada Apa Informasi Ke Si user Bahwa Nomor 9 Sudah Tersimpan Kenapa Itu Perlu Karena Kalau Tidak Ada Proses Pengecekan Itu Nanti Akan Double Nomor 9 Sedangkan Kita Mengharapkan Agar Program Atau Sistem Yang Kita Buat Itu Duplicate Nya Are Not All Nah Itu Oke This Check Inefficient This Check In Is Inefficient Pengecekan Ini Akan Tetapi Pengecekan Ini Sebenarnya Tidak Efficient And Increase The Number Of Steps Required For An Inception For One To End Dan Meningkatkan Apa Yang Menambah Menambah Banyaknya Step Atau Langkah Yang Dibutuhkan Untuk Sebuah Proses Penambahan Data Dari Satu Sampai End Ya Enggak Coba Bayangkan Kalau Misalnya Datanya Ada Seratus Setiap Kita Menambah Melakukan Proses Penambahan Data Kita Harus Selalu Ngecek Bandingkan Dengan Semua Data Yang Ada Apakah Kata Kunci Yang Kita Masukkan Itu Keyword Yang Misalnya Nomor Punggung Yang Kita Masukkan Belum Ada Dalam Database Yang Berarti Kan Ngecek Perlu Proses Pengecekan Nah Ini Perlu Proses Pencarian Yang Atau Pengecekan Yang Efisien Karena Kalau Dicek Satu Satu Kebayang Terlalu Banyak Proses Yang Harus Kita Lakukan Hanya Untuk Menambahkan Satu Data Nanti Kalau Ada Data Baru Cek Lagi For This Reason Dengan Alasan Ini Our Applet Our Applet Doesn't Perform Dicek Tapi Applet Yang Tadi Ditunjukkan Itu Tidak Melakukan Pengecekan Ini Oke Sampai Sini Dulu Ada Yang Mau Bertanya Aduh Maaf Saya Udah 37 Menit Ngobrol Kalian Masih Menyemak Atau Ada Yang Tertidur Siap Kalau Online Gini Kan Saya Nggak Bisa Memantau Kalian Sedang Apa Karena Yang Ada Di Hadapan Saya Kan Screen Yang Saya Share Jadi Ini Tanggung Jawab Kalian Masing Untuk Menyimak Saya Nggak Bisa Memantau Ataupun Memaksa Kalian Untuk Menyimak Tapi Kalau Di Ruangan Saya Bisa Lihat Semuanya Oke Ada Yang Mau Bertanya Kalau Tidak Kita Lanjutkan Searching Duplicate Melakukan Proses Pencarian Dimana Duplicate Diperbolehkan Itu Maksudnya Lowering Duplicate Perbolehkan Keyword Key yang Sama Complicate The search Algorithm Itu Sebenarnya Akan Membuat Proses Pencarian Itu Lebih Kompleks Ya Kebayang Nggak Kalau Ada Dua orang Yang Nomor Punggung Sama Kemudian Kita Melakukan Proses Pencarian Berdasarkan Nomor Punggung Ini Siapa Yang Mau Dicari Nomor Punggung Ada Dua Kayak Gitulah Jadi Akan Membuat Lebih Kompleks Dan Kita Harus Ngecek Semuanya Kalau Di database Kita Duplicate Allow Kita Harus Ngecek Semuanya Misalnya Gini Kalau Databasenya Unique Saya Kesini Kalau Kita Lihat Datanya Ini Kan Nggak Ada Yang Sama Nilain Ya Kan Kalau Kita Mencari Misalnya Kata Kata Kunci Pencarian Itu Adalah 15 Terus Kita Cari Dari Awal Ini Apakah Sama Dengan 15 Tidak Apakah Sama Dengan 15 Tidak Apakah Sama Dengan 15 Oke Ketemu Nah Kalau Kita Bekerja Pada Database Dimana Duplication Itu Tidak Diperbolehkan Penduplikasi Itu Tidak Diperbolehkan Maka Ketika Kita Menemukan 15 Yaudah Berhenti Aja Di sini Iya Kan Karena Kita Nggak Mungkin Akan Menemukan 15 Lagi Setelah Ini 15 Itu Hanya Unique Hanya Satu Yaitu Di sini Ketemunya Tapi Kebayang Nggak Kalau Duplication Itu Diperbolehkan Duplication Diperbolehkan Misalnya Setelah Ini Mungkin Ada 15 15 Lagi Maka Mau Tidak Mau Kita Harus Melakukan Proses Pencarian Sampai Akhir Sampai Indeks Terakhir Karena Boleh Jadi 15 Ada Ketemu Di Indeks Yang Terakhir Jadi Nggak Bisa Langsung Stop Di Itu Maksud Jadi Oh Kita Ketemu Indeks 15 Di Indeks Kedua Nanti Ketemu Lagi 15 Di Indeks Kelima Nanti Ketemu Lagi 15 Di Indeks Kesembilan Misalnya Hanya Contoh Oke Jadi Itu Akan Membuat Proses Pencarian Lebih Fault Nah Even If Nah Ini Even If It Find A Match Meskipun Jika Kita Meskipun Kita Sudah Menemukan Data Yang Mau Kita Cari It Must Continue Dia Harus Berlanjut Looking For Possible Additional Matches Kita Harus Terus Mencari Kemungkinan Data Yang Lain Duplication Diperbolehkan Andil Until The last Occupy Cell Sampai Data Yang Terakhir Data Yang Terisi Occupy Data Yang Terisi Yang Paling Akhir The last Seperti Yang Tadi Saya Illustratikan Jadi Kita Harus Melakukan Proses Pencarian Sampai Indeks Yang Paling Akhir Kalau Post Duplication Diperbolehkan At least Minimalnya This is One Of course Ini Ada Satu Pendekatan Gimana Proses Pencarian You Could Stop You Could Also Stop After The first Ya Ini Salah Satu Pendekatannya Kamu Boleh Juga Sih Ketika Sudah Menemukan Data Yang Cocok Pertama Kali Yaudah Berhenti Aja How You Proceed Depends On Whether The Question Is Bagaimana Kamu Memprosesnya Itu Bergantung Pada Pertanyaan Berikut Find Me Everyone With Blue Eyes Cari Setiap Orang Yang Mempunyai Mata Biru Atau Find Me Someone With Blue Eyes Atau Temukan Seseorang Yang Bermata Biru Perintah Pertanyaan Ini kan Beda Maknanya Ya Antara Cari Setiap Orang Yang Bermata Biru Berarti Misalnya Kita harus Mau gak Mau harus Melakukan Pencarian Sampai Data Yang Paling Akhir Ya Karena Kita Mengharapkan Jawabannya Itu Semua Orang Yang Bermata Biru Tapi Kalau Cari Seseorang Berarti Kalau Seseorang Ketika Kita Sudah Menemukan Satu Orang Yang Mata Biru Yaudah Berhenti Gitu When The Dups Duplicate Ok Button Tadi Di Upload Ada Dups Ok Is Selected Ketika Itu Dipilih Maka The Upload Takes The First Approach Maka Si Upload Ini Akan Melakukan Pendekatan Yang Pertama Tadi Dicari Sampai Indeks Terakhir Sampai Data Terakhir Finding All Item Matching The Search This Approach Always Require And Step Nah Proses Pencarian Ini Dimana Duplicate Diperbolehkan Maka Proses Pencarian Selalu N Langkah N Berarti Kalau kita Punya 10 Data Terus Duplicate Diperbolehkan Maka Proses Pencarian 10 Langkah Dari Indeks Awal Sampai Indeks Yang Terakhir Sesuai Dengan Banyaknya Data Kalau Kita Mengecek Kecocokan Dengan Semua Data Nah Ini Because The Algorithm Must Go All The Way To The Lock Occupizer Jadi Terlepas Key Yang Mau Kita Carinya Itu Berapa Tetap Dia Akan Selalu End Step Mau Berapapun Kata Kunci Yang Mau Kita Cari Oke Itu Proses Searching With Duplicate Kemudian Insertion With Duplicate Proses Apa Penyisipan Atau Penambahan Data Dengan Duplicate Gimana Proses Penambahan Data Yang Gimana Duplicate Itu Diperbolehkan Insertion Is The Same With Duplicate Alone As When They Are Not Nah Proses Penambahan Data Itu Sama Katanya Baik Itu Dengan Duplicate Diperbolehkan Atau Ketika Tidak A single Step Insert A new Item Jadi Satu Langkah Itu Menambahkan Data Baru But Remember Tapi Ingat If Duplicate Are Not All Jika Duplicasinya Tidak Diperbolehkan And There Is A Possibility The User Will Attempt To Input The Same Key Twice Done Jadi Kalau Duplicasinya Tidak Diperbolehkan Itu Ada Kemungkinan Si Usernya Memasukkan Kata Kunci Yang Sama Dua Kali Padahal Sudah Ada Maka Disini You May Need To Check Every Existing Item Before Doing An Insertion Kamu Mungkin Harus Mengecek Setiap Data Yang Sudah Ada Sebelum Melakukan Proses Penambahan Data Karena Tadi Seperti Yang Saya Bilang Si User Masuk 9 Padahal Yang Dia Maksud Adalah 19 Karena Sudah Ngantuk Misalnya Malam Ngantuk Ah Type Harusnya 19 Itu Harus Kalau Duplikasinya Tidak Diperbolehkan Maka Harus Ngecek Setiap Data Yang Ada Jangan Sampai Kata Kuncinya Itu Sama Oke Sekarang Delation With Duplicate Bagaimana Proses Penghapusan Data Kalau Duplikasinya Diperbolehkan Delation May be More Complicated When Duplicate Are Low Nah Proses Penghapusan Ini Mungkin Akan Lebih Kompleks Ketika Duplikasinya Diperbolehkan Depending On Bergantung Pada Exactly How Delation Is Defined Dan Tapi Ini Bergantung Pada Bagaimana Proses Penghapusan Ini Didefinisikan Atau Bagaimana Cara Menghapusnya Gitu If It Means To Delate Only The First Item With A Specified Value Jika Itu Maksudnya Menghapus Hanya The First Item Hanya Item Pertama Yang Ditemukan Jadi Misalnya Kita Mau Hapus Nomor Punggung Nomor 5 Sedangkan Di Database Itu Ada Dua Orang Yang Nomor Punggung 5 Nah Gimana Maksud Proses Penghapusannya Apakah Itu Maksudnya Kita Menghapus Hanya The First Item Jadi Lima Pertama Yang Kita Temukan Hanya Itu Saja Yang Dihapus Ada Dimana Itu Rata-ratanya N Per 2 Comparison Perbandingannya Rata-ratanya N Per 2 Dan N Per 2 Move Pergeseran Gitu Jadi Kalau Yang Dimaksud Seperti Itu Yang Pertama Yang Ditemukan Yang Dihapus Yaudah Berarti Sama Aja Dengan Tadi Mau Duplicate Tidak Tidak Sama Membutuhkan Segini Akan Tetapi If However Akan Tetapi Jika Penghapusan Ini Maksudnya Adalah Menghapus Every Item With A Specified Key Value Kita Menghapus Setiap Data Yang Mempunyai Kata Kunci Yang Sama Tersebut The Same Operation May Require Multiple Delation Maka Proses Operasi Yang Sama Mungkin Perlu Dilakukan Berulang Ulang Jadi Misalnya Gini Hapus Satu Data Misalnya Angka 5 Ada Dua Kita Hapus Angka 5 Pertama Terus Geserin Cari Lagi 5 Hapus Geserin Gitu Jadi Prosesnya Berulang Ulang Such An Operation We Require Checking N Sells Proses Operasinya Ini Akan Membutuhkan Pengecekan Terhadap N Sells And Probably Moving More Than N Per To Sells Dan Mungkin Akan Butuh Proses Pergeseran Lebih Dari N Pembuat The Average Depends On How The Duplicates Are Distributed Throughout The Raya Rata Rata Penghapus Apa Rata Rata Apa Pengecekan Itu Bergantung Pada Bagaimana Duplikasinya Itu Terdistribusi Dalam Raya Tersebut Oke Nah ini Kalau kita Lihat Proses pencarian Perbandingan Ketiga Ketiga Operasi Antara No Duplicates Dengan Duplicates Jadi Kalau proses pencarian No Duplicates Berarti N Per 2 Rata Ratanya Kalau Duplicates Maka N Comparison Jadi Mau gak Mau Kita Harus Ngecek Sampai Elemen Yang Terakhir Data Terakhir Makanya N Kalau Proses Pencarian Penambahan Data Itu Sama Aja Katanya Mau Dia Boleh Duplikasi Mau Enggak Hanya Saja Tadi Bedanya Kalau Duplikasinya Tidak Diperbolehkan Kita Harus Melakukan Proses Pengecekan Dulu Jangan Sampai Untuk Menghindari Human Error Jangan Sampai Kata Kunci Yang Dimasukkan Itu Duplicate Sudah Ada Kemudian Kalau Delation Itu No Duplicate Ini End Per To Comparison End Per To Move Nah Kalau Duplicate Ini ada End Comparison Kenapa End Comparison Tadi Tergantung Maksudnya Mau Hapus Semua Yang Samanya Atau Hanya Yang Pertama Ditemukan Yang Itu Yang Dihapus Kalau Yang Pertama Ditemukan Maka Delation Sama Dengan Ini Kalau Kita Hanya Menghapus Salah Satunya Saja Itu Yang Pertama Kali Ditemukan Tapi Kalau Kita Mau Menghapus Semua Data Yang Key Sama Berarti Comparison Harus Key Mau Nggak Mau Kita Harus Cek Sampai Elemen Yang Terakhir Karena Boleh Jadi Data Yang Mau Dihapus Data Yang Ada Diakhir Dan Proses Penggeserannya Ini Pasti Lebih Dari N Perdua Oke Itu Kira-kira Gambarannya Oke Kalau Ada pertanyaan Dulu Boleh Silahkan Nah Ini Ada Basic Of Arrays In Java Dasar-dasar Arrays Dalam Java Gimana Cara Mendefinisikan Arrays Dalam Java Nah Kita Akan Lihat Sekarang Bagaimana Menulis Program Terkait Dengan Arrays Jika Kamu Adalah Seorang Ahli Dalam Java Kamu Bisa Skip Tapi Tapi Kalau Kamu Familiar Dengan C Dan C++ Ya Kamu Mungkin Coba Lihat 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 Arrays In Java Use Menggunakan Syntax Familiar To That In C And C Plus Plus Ini Sebenarnya Ada Kemiripan Dengan C Dan C Plus Plus And Not That Different From Other Languages But There Are Unique Aspect Tapi Ada Unique Nah Makanya Kalau Problem Java Mungkin Coba Lihat Sekilas Hanya Pada Perbedaan Itu Oke Ini Nanti Akan Dipraktekannya Di Praktikum Tapi Ini Hanya Bahas Saja Ini Ada Modul Ini Creating An Array Bagaimana Cara Membuat Array Nah Seperti Seperti Sudah Dibahas Di Bab Satu Ada Dua Jenis Data Dalam Java Ada Primitive Types Ada Tipe Data Primitive Seperti Integer Double Float Dan Yang Kedua Tipe Data Objects Ini Jenis Data Jadi Data Itu Ada Yang Primitive Primitive Itu Ya Memang Hanya Diperuntukkan Untuk Menyimpan Data Tapi Kalau Object Itu Tidak Hanya Dia Nyimpan Data Tapi Juga Ada Metode Di Dalamnya Masih Ingat Object Itu Ada Dua Komponen Ada Bisa Menyimpan Data Dan Juga Metode Atau Function Fungsi In Many Programming Languages Even Object Oriented One C++ Arrays Are Primitive Time Dalam Banyak Bahasa Pemrograman Array Itu Adalah Tipe Data Primitive Jadi Misalnya DC Atau C++ Array Itu Tipe Data Primitive Dan Juga Di Pemrograman Lain Tapi Kalau Dalam Java But In Java They Are Treated As Object Tapi Kalau Dalam Java Array Itu Dipandang Sebagai Object Terjemah Bebas Oleh Karena Itu You Must See The New Operator To Create An Array Coba Lihat Di Sini Cara Membuat Array Integer Karena Ini Array Jadi Kita Punya Kurung Siku Kosong Di Depan Tipe Data Primitive Kemudian Baru In Array Ini Adalah Reference Atau Nama Array Lihat Mendefinisikan Sebuah Reference Array Nama Array Kemudian Si Nama Array Kita Jadikan Object Makanya Disini Array Sama Dengan New In Jadi Kita Membuat Sebuah Array Yang Tipe Datanya Itu Adalah Integer Dan Elemen Yang Kita Pesan Itu Adalah 100 Banyak Elemen Banyak Sel Or You Can Use The Equivalent Single Statement Across Atau Dua Baris Perintah Ini Kita Bisa Tulis Dalam Satu Baris Saja Seperti Yang Pernah Saya Bahas Di Pertemuan Kemarin Jadi Ini Integer In Array Sama Dengan Ini Tinggal Keatas Sama Dengan New Nah The Ini Operator Yang Kurung Siku Dua Ini Is Design To The Compiler Itu Adalah Tanda Untuk Si Compiler Compiler Si Mesin Yang Compile Dari Programnya We are Naming An Array Object Yang Kemudian Dinamakan Sebagai Objek Array And Not An Ordinary Variable Dan Itu Bukan Variable Biasa Jadi Ini Adalah Variable Array Maksudnya Bukan Variable Biasa You Can Also Use An Alternative Syntax For This Operator Placing It After The Name Instead Of The Type Dan membuatnya jelas bahwa si kurung-siku itu adalah bagian dari tipe datanya. Bukan bagian dari namanya. Itu aja. Beda style, beda persepsi. Tapi intinya sama, boleh disimpan di sini atau di situ. Because an array is an object, karena array ini adalah sebuah object. Dimana dalam hal ini namanya in array. Dan itu adalah reference to an array. It is not the array itself. Itu bukan array itu sendiri. The array is stored at an address elsewhere in memory. Sebenarnya arraynya itu disimpan pada semua alamat. Pada semua alamat dimanapun dalam memory. Dalam memory komputer. And in array holds only this address. Dan in array ini menyimpan hanya alamat ini. Jadi kalau dibayangkan arraynya itu sebenarnya adalah sebuah alamat di memory komputer. Jadi kalau kita mendefinisikan array. Maka itu arraynya itu sendiri sebenarnya tersimpan di sebuah alamat. Tidak tahu di mana dalam memory komputer. Nah, tapi si alamat arraynya itu kita kasih nama. Namanya itu integer array atau reference. Supaya memudahkan saja. Jadi, kayak UIN Bandung misalnya. UIN Bandung itu adalah nama. Ya kan? Dan alamatnya itu ada di jalan Ahanasution. Nomor berapa? 15. Gitu, Bandung. Nah, jadi ada alamat. Ada juga nama. Nama ini untuk memudahkan nanti kalau kita mau mengakses ke tempat penyimpanannya. Jadi, tidak usah panjang. Itulah mungkin analoginya. Array have a length field. Jadi, array itu punya panjang. Which you can use to find the size. Yang kamu bisa gunakan untuk mencari ukuran. Jadi, ada panjangnya ya. Alokasi memory. Oh, ini nih. Karena array itu sebuah objek. Maka, nah ini untuk mencari berapa sih ukuran array yang kita punya. Maka tinggal nama array dot length. Length ini adalah nama apa? Field. Masih ingat? Field itu intinya data. Jadi, dalam objek itu kan ada data atau field. Ada juga method. Length ini adalah field yang ada di kelas integer. Kan ini kan. Integer array ini kan adalah sebuah objek dari kelas int. Ya kan? Masih ingat ya. Kemarin nama kelas diikuti dengan nama objek. Itu artinya, si int array ini akan bisa mengakses field dan method yang ada di kelas int. Makanya disini untuk mengakses field-nya bisa pakai menggunakan operator dot. Masih ingat? Kemarin. Nah, misalnya gini. Kita mau mengenalkan. Kita punya satu variable namanya array length. Ini terserah namanya. Bebas. Dan kita ingin menyimpan berapa sih panjang elemen atau panjang dari array in array. Maka kita tinggal mengaksesnya dengan dot length. Length ini udah ada di kelasnya. Itu udah didefinisikan sama japan. Namanya length. Oke. As in most programming languages, you can change the size of an array after it's been created. Karena pada banyak bahasa pemrograman, Kamu tidak bisa mengubah ukuran dari array setelah array itu dibuat. Jadi kalau kita mendefinisikan 100 elemen, Maka yaudah kita nggak bisa mengubahnya lagi dalam program yang kita buat. Hidup pada kebanyakan bahasa pemrograman. Tidak tahu nih bahasa pemrograman apa yang membolehkan. Atau mungkin ini bahasa dari si penulis. Misalnya gini. Nah, ini juga teknik dalam menulis ya. Untuk menghindari claim. Kalau bahasanya gini. Si penulis. Nah, ini bukan tentang sekuridata ya. Jadi, saya ingin bahas tulisan ini aja. Apa itu? Kalau misalnya gini. Dalam semua bahasa pemrograman, Kamu tidak bisa mengubah ukuran dari array. Nah, ini dia menggunakan bahasa misalnya pada semua bahasa pemrograman. Nah, apa benar semua bahasa pemrograman? Itu kan bisa menimbulkan tanda tanya. Apakah si penulis benar-benar sudah membandingkan semua bahasa pemrograman? Kan? Nah, jangan-jangan ada bahasa pemrograman yang nggak. Nah, ketika ada dua kemungkinan kan si penulisnya memang tahu Bahwa ada bahasa pemrograman yang nggak. Atau si penulis juga nggak yakin. Ini mungkin ada. Jadi, untuk menghindari claim. Maka, dia menggunakan istilah most. Pada kebanyakan. Kalau kita pakai bahasa kebanyakan. Itu kan berarti mungkin ada. Satu atau lebih bahasa pemrograman. Yang jumlahnya tidak banyak. Yang bisa mengubah array. Mengubah ukuran dari array. Nah, itu apa. Mungkin nanti kalian dalam menulis skripsi gitu kan. Itu perlu memperhatikan bahasa seperti itu. Metode ini adalah metode yang terbaik. Itu claim. Itu claim atau benar-benar sudah terbukti. Kayak itulah. Kemudian, accessing array elements. Gimana kita mengakses elemen dari array. Array elements can be accessed using an index. Jadi, kalau mengakses array. Mungkin kalian juga pernah belajar juga di dasar pemrograman. Itu kan gampang ya. Kita tinggal mengakses indexnya. Index keberapa? Array-nya. Jadi, kalau kita mau mengakses index yang ketiga. Yaudah, nama array. Terus, index-nya. Nanti disimpan di variable time. Jadi, kita akan mendapatkan. Ini komen aja ya. Yang ada slash. Kita akan mendapatkan. Isi dari elemen yang keempat. Karena index-nya mulai dari 0. Jadi, elemen yang keempat. Itu akan di copy ke variable time. Kemudian, kalau ini apa? Insert 66 into the 8th cell. Jadi, 66 ini. Akan dimasukkan ke. Array-in array. Dengan index ke. 8. Karena mulainya kan dari 0. Berarti, 7 ini index ke. 8. Ingat. Dalam java. Begitu pula dalam C dan C++. The first element is number 0. Di elemen pertamanya itu. Mulai dari 0. So, that the indices in an array of 10 elements run from 0 to 9. Jadi, kalau kita punya sebuah array yang berisi 10 elemen. Maka, index-nya dari 0 sampai 9. Oke. If you use an index. Jika kamu menggunakan sebuah index yang kurang dari 0. Atau lebih besar dari ukuran array-nya. Atau lebih besar dari ukuran. Dari array. Dari array. Last one. Jadi, kalau intinya gini. Kalau kita mengakses index di luar dari array yang ada. Index yang ada. Maka, nanti akan keluar error gini. Array index out of bounds. Runtime error. Jika kalau nanti kalian ngeran java. Terus ada error seperti ini. Berarti kita mengakses array yang indeksnya berlebih. Jadi, kan tadi kalau 10 elemen, index-nya 0 sampai 9. Kalau kita mengakses index yang negatif. Atau index yang lebih dari 9. Ini akan muncul error ini. Karena kita mengakses data di luar batas. Kemudian, proses inisialisasi. Nah, unless you specify otherwise. An array of integers is automatically initialized to 0. Nah, this is true even of arrays defined within a method or function. Say, you create an array of objects like this. Nah, ini. Ini ada object. Ini ada class. Kemudian, ini nama array-nya. Terus kita mendefinisikan objek. Dan ini banyaknya elemen. Until the array elements are given explicit value. Sampai elemen dari array-nya diberikan nilai yang explicit. Jadi, sebelum kita, ini kan inisialisasi ya. Jadi, sebelum kita ngasih nilai ke semua. Ke setiap elemen. Maka, mereka itu berisi null ya. Null object. Jadi, kosong objeknya. If you attempt to access an array element that contains null. Jadi, jika kamu mengakses elemen array yang berisi null. Maka, kamu akan mendapatkan error ini. Runtime error null pointer assignment. Jadi, misalnya gini. Kamu sudah inisialisasi array. Terus, tiba-tiba kamu mengakses elemen array yang ke satu misalnya. Itu nanti akan keluar ini null pointer assignment. Kenapa? Karena datanya masih kosong. Belum kita isi. Kan kita baru definisikan. Jadi, kalau baru didefinisikan, katanya setiap elemennya itu null. Oh, ini baru deklarasi. Nah, kamu bisa menginisialisasi array dengan cara seperti ini. In, in, in array sama dengan 0, 3, dan seterusnya. Ini proses inisialisasi. Berarti, indeksnya nanti akan disesuaikan. Ini indeks ke 0, ini indeks ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya. Perhaps, surprisingly, this single statement takes the place of both the reference declaration and the use of new to create the array. Nah, ini hal baru yang cukup mengagetkan bahwa satu statement ini itu melakukan dua proses. Proses, the reference declaration, proses deklarasi dari nama array-nya, namanya itu integer array, and the use of new to create the array. Jadi, ini sebenarnya, kan kalau ini kan baru mendeklarasikan array, baru membuat objek, tapi kan biasanya ada new. Eh, sama dengan new in, gitu ya. Terus, dalam kurung panjang array-nya, panjang elemen-nya, kan ya. Tapi, kalau di inisialisasi secara langsung, gini, katanya nggak usah ada new, dan seterusnya tadi, karena sudah kita inisialisasi gini. The numbers within the curly brackets are called the initial list. Jadi, bilangan-bilangan, angka-angka yang berada dalam the curly brackets, bahasa Inggrisnya, kalau kurung kurawa gini, curly brackets, kurawa, kurung kurawa bracket. Itu disebut dengan daftar inisialisasi. The size of the array, ukuran dari array-nya, itu akan ditentukan dengan banyaknya nilai yang ada dalam list ini. Jadi, meskipun kita tidak menulis berapa banyak memori yang ada, atau yang kita pesan untuk array ini, itu akan otomatis, katanya. Sesuai dengan banyaknya angkanya. Tuh. Nah, terus di sini ada array example. Oke, ini mungkin nanti perlu dicoba di program. Tapi, kemarin saya juga menemukan beberapa laporan ya, dari kalian. Untuk praktikum, ada kendala ya. Di komputer ya, katanya ada yang komputer saya kentang, katanya. Mungkin lemot gitu ya. Nah, kemudian kemarin ada yang mengusulkan, gimana kalau praktikum semuanya offline gitu ya. Nah, nanti akan saya coba sampaikan ke jurusan. Kalau misalnya bisa, ya mudah-mudahan bisa ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, karena memang aturan dari kampus tidak boleh semuanya offline. Harus ada yang online. Nah, berarti yaudah yang online nanti bisa di sia satunya gimana ya. Mungkin barengan gitu ya. Kalian belajarnya di kosan teman yang memang komputernya bisa ngeran java gitu ya. Supaya belajarnya bisa bareng-bareng gitu. Oke.